Dan membaca sir seorang imam di dalam solat gerhana matahari. Jadi kalau solat gerhana matahari kan waktunya siang tuh. Nah makanya sunnahnya bacanya sir. Sir itu artinya sama seperti kita solat zuhur ma'asam. Jadi baca fatihahnya enggak dikeraskan polumanya. Jadi sir. Tapi dibaca. Enggak boleh dalam hati. Bukan sir maksudnya dalam hati bukan. Sebab rukun qawli itu mesti diucapkan dan dilapaskan. Jadi bukan sir maksudnya bacanya dalam hati. Tapi tetap dilapaskan. Cuma melapaskannya yang orang lain tuh enggak dengar. Cuma kita yang dengar. Itu namanya bacanya sir. Jangan diem aja. Jadi ini salah. Salah pengertian. Jadi sir itu bukan artinya baca dalam hati bukan. Sebab rukun qawli kalau dibaca dalam hati enggak sah. Baca patehah dalam hati aja. Enggak ada. Ya lapas-lapas suara-suara. Ya gerak bibirnya. Ya lidahnya. Enggak ada. Karena bacanya dalam hati. Kagak boleh. Ya itu yang dimaksud sir. Bacaannya polum suaranya enggak keras. Seperti jahar. Sebab kan sholat ada dua model. Ada yang sir ada yang jahar. Kalau yang sir seperti kita sholat zuhur asar. Kalau yang jahar seperti kita sholat maghrib, isha, dan subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran. Semua orang dengar. Ya. Kalau yang telinganya normal. Dengar semuanya. Nah itu namanya jahar. Tapi kalau sir dengar siapa? Dirinya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dirinya sendiri. Ya kalau seandainya lagi sholat berjamaah. Minimal samping kanan samping kiri. Karena mungkin ya dia mengeraskan juga itu sedikit. Ya enggak apa-apa lah. Tapi yang penting jangan sampai mengganggu. Kalau bisa mengganggu. Ya sehingga sebelah kanan kita, sebelah kiri kita. Ya merasa terganggu dengan bacaan kita. Enggak boleh. Ya jadi tetap kita harus sir. Kita doang yang dengar. Jangan sampai ya yang ada baik di kanan maupun di kiri. Itu terganggu dengan bacaan kita. Nah dalam sholat gerhana matahari. Bacaannya sir. Baca patahnya imam sir. Baca surahnya imam juga sir. Ini kenapa? Lil itiba'i. Itu alasannya udah itiba' kepada Rasulullah. Jadi kenapa kalau ada orang nanya. Ustaz. Itu kalau orang sholat zuhur ama asar kok. Sir. Kalau maghrib isa subuh kok suaranya kedengeran. Emang apa? Jawabannya apa? Lil itiba'i. Tuh. Kalau orang ngaji begitu aja udah cukup. Lil itiba'i. Itiba'i artinya apa? Karena ngikut. Ngikut siapa? Rasulullah. Berdasarkan hadis nabi. Sallu kamaru a'itumuni usalli. Itu hadisnya sahih. Ya. Sallu kamaru a'itumuni usalli. Nah jadi kata imam nawawi. Lil itiba'i. Karena ngikut kepada Rasulullah. So'hahahu tirimizi wa gairuhu. Hadis yang menerangkan terkait sholat gerhana suaranya sir. Itu adalah hadis sahih. Riwayat imam tirimizi. Wa gairuhu dan lainnya. Illam tagruh bisamsu. Selama memang belum terbenam matahari. Wahu api sholati. Sementara dia masih dalam keadaan sholat. Selama belum terbenam matahari. Wahyu nyehiru bil kiro ati. Kemudian mengeraskan suaranya imam. Dengan bacaan fatiha dan bacaan surah. Fi khusupil komari. Pada sholat gerhana bulan. Nah beda lagi dengan khusupil komar. Gerhana bulan. Kenapa? Gerhana bulan kok. Sholatnya suaranya harus jahar imam. Atau orang yang sholatnya sendiri tetap jahar. Kita sholat gerhana bulan di rumah sendiri. Nah itu tetap jahar. Allahu Akbar. Nanti setelah doa ibtita kita baca patah. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap suaranya jahar. Walaupun kita sendiri sholatnya tidak berjamaah. Nah kalau berjamaah ada imam. Imam yang mengeraskan suara bacaannya fatiha maupun surah. Ini yang dimaksud. Ya seseorang mengeraskan suaranya pada saat sholat gerhana bulan. Ijemaan. Itu ijma ulama. Jadi ada kesepakatan. Ya jadi seperti itu. Ilam tatu isyamsu. Selama matahari belum terbit. Wahu piha. Sementara ya dia masih dalam posisi. Ya itu dalam sholat. Di annaha laylatun. Karena sholat gerhana matahari itu dikerjakannya pada malam hari. Aumul haqotun biha. Atau disamakan dengan malam hari. Izzakanat ba'dal pajri. Apabila terjadinya gerhana itu setelah pajar. Jadi kalau seandainya terjadi gitu. Gerhana setelah pajar. Kan kalau setelah pajar berarti sudah siang. Pajar sudah. Nah itu tetap disamakan dengan malam. Sehingga tetap bacaannya jahar. Watabutu sholatu kusupi samsi. Dan jadi luput sholat gerhana matahari. Izzalam yisro piha. Apabila tidak dimulain. Ya terkait tentang sholat gerhana matahari. Bilin jilai. Yaitu dengan sudah nampak cahaya kelihatan. Jadi kalau gerhana matahari. Yaitu kalau udah mataharinya muncul lagi. Terang lagi. Ya udah habis. Luput sholat gerhana matahari. Dengan sebab udah keluar cahaya. Lijami'iha bagi keseluruhannya. Yakinan. Secara yakin. Lil munkasipi. Ya bagi yang. Apa itu. Gerhana. Aul liba'diha. Atau. Lel liba'diha. Tidak sebagiannya. Jadi kalau orang yang mau sholat gerhana matahari. Kemudian udah dilihat. Injilah. Terang. Semuanya. Semuanya udah terang. Yakin. Nah itu orang yang mau sholat gerhana. Udah luput abis. Tapi kalau baru sedikit-sedikit tuh. Ya injilanya. Bapak saudara. Itu masih boleh. Ya. Kalau baru sebagian udah terang. Sebagian masih gelap. Nah itu boleh. Ya. Itu maksudnya. Lel liba'diha. Tidak. Ya. Luput sholat gerhana matahari. Liba'diha. Kalau terangnya itu sebagiannya saja. Kalau baru sebagiannya aja. Ya itu masih dibolehkan. Wa la'idha shakakna fihi. Dan tidak pula. Luput sholat gerhana. Apabila. Ya. Kita ragu. Ya. Dalam hal tersebut. Kalau ragu. Udah terang atau belum. Udah terang atau belum. Udah muncul cahaya atau belum. Masih ragu. Muncul atau belum ya. Nah itu masih tetap. Tidak. Luput sholat gerhananya. Jadi masih. Dianjurkan. Liha'ilu lati sahabin. Karena mungkin. Masih ada tuh. Ya. Mungkin terhalang oleh awan. Li'anal asla. Karena asalnya. Bakau ulkusupi. Yaitu. Tetapnya gerhana. Jadi asalnya. Bakau ulkusup. Kan kalau kita ragu. Kita kembali kepada asal. Al aslu. Bakau ulkusupi. Al makana. Nah sekarang asalnya. Bakau ulkusupi. Nah ini kaida usul pikih. Ya. Makanya kita tetap sholat gerhana. Asalnya ada gerhana. Nah kemudian kita ragu. Udah terang atau belum. Udah terang atau belum. Tetap. Kita sholat. Karena asalnya. Itu terjadi gerhana. Dan dia tidak melihat. Di sultania. Di dalam. Ya. Penguasaannya. Dan dia tidak memandang. Pada bab ini. Likau lil munajimina. Karena perkataan. Ahli perbintangan. Mutlakon secara mutlak. Wa inkasaru sekalipun banyak. Itu munajimin. Lian nahu tahminun. Kemudian itu karena hayalan. Wa ini tarodok. Sekalipun itu berlaku. Wa bi gurubiha. Dan sebab. Terbenamnya matahari. Gurub. Aisyamsi. Artinya terbenamnya matahari. Kasipatan. Ya. Dalam keadaan. Tertutup. Lijawali. Ya. Sultania. Karena hilang. Penguasaannya. Wal intipa ibiha. Dan kemanfaatannya. Ba dal gurubi. Setelah terbenam matahari. Jadi memang. Kalau yang namanya gerhana matahari. Itu pasti di siang hari. Nah kalau udah terbenam. Ya mataharinya udah waktu terbenam. Nah itu udah. Tidak lagi ada intipa disitu. Wataputu sholatu khusupil komari. Kemudian luput sholat gerhana bulan. Koblas surui sebelum dilaksanakan pihak. Di dalam sholat gerhana bulan. Bilin jilai dengan sebab terang. Kita belum sholat nih. Ada gerhana bulan. Belum sholat kita. Ternyata kita lagi mau sholat. Baru memulai sholat. Oh udah terang. Ya udah habis. Berarti kita udah ketinggalan. Tapi kalau kita. Masih gelap. Sholat. Eh rokat pertama. Ya belum selesai. Mau rokat kedua terang. Ya itu gak batal. Tetep terusin aja. Jangan. Ya. Rokat pertama doang. Rokat kedua udah habis. Udah gerhananya udah keluar. Semuanya udah terang. Ya bagaimana sholatnya? Tetap sah. Karena dia udah mulain sholat. Pada saat masih terjadi gerhana. Namun di rokat kedua. Mungkin karena dia membaca suranya terlalu panjang. Sampai 200, 150, 100 ayat. Ya itu akhirnya. Ya udah keburu terang. Nah itu gak apa-apa. Lanjutin aja. Ya. Sholat gerhana bulannya. Tetep dilanjutkan. Tapi kalau dia bulan mulain. Udah keburu terang. Udah mengeluarkan cahaya. Udah injilah. Ya berarti sudah luput. Gak diperintahkan lagi untuk sholat gerhana bulan. Sama seperti gerhana matahari. Jadi lijami'ihi bagi semuanya. Watulu isyamsi. Dengan sebab lagi apa? Terbit matahari. Dengan sebab terbit matahari. Injilah namanya. Tuh. Dengan sebab ya terbit matahari. Liza wali sultanihi. Karena hilang. Ya sultannya kekuasaan. Wal intipabihi. Dan kemanfaatannya. Ba' datulu ihas. Terbit matahari. Nah udah terbit matahari. Gak habis matahari. Leta putu tidak luput. Sholat gerhana bulan. Bitulu ilpajri. Dengan sebab terbit pajar. Kalau udah terbit pajar. Itu tetep. Kalau masih ada gerhana. Ya itu gak apa-apa. Dia tetep laksanakan. Tapi kalau udah terbit matahari. Habis sudah. Ya gak ada lagi namanya terbit. Ya gerhana bulan. Karena udah terbit matahari. Tapi bapak saudara. Kalau seandainya terbit pajar. Kalau udah siang terbit pajar. Tetap masih dibolehkan sholat gerhana. Kalau memang terjadi gerhananya saat itu. Wawakhasipun. Karena itu udah menutup liba'khoi. Zulmatin laili. Kepada. Ya sisanya kegelapan malam. Wal intipai bisaw bidau'ihi. Dan bisa diambil manfaat dengan cahayanya. Walahus syuruhu. Dan bagi dia. Udah mulai piha di dalam sholat gerhana. Iza khosapa. Apabila terjadi itu gerhana. Ba'dal pajri. Setelah apa? Pajar. Wa inna'alima tuluh asyam sipiha. Sekaliman dia tahu udah terbit matahari padanya. Li'anahu layu astiru. Karena itu tidak berpengaruh. Walah taputu bi'urubihi. Dan tidak luput. Sholat gerhana bulan. Dengan sebab terbenamnya air komari. Terbenamnya komar. Terbenamnya apa? Bulan. Kalau tadi kan matahari. Kalau udah terbenam matahari. Abis udah. Tapi kalau bulan. Terbenamnya bulan. Tetap tidak berpengaruh. Tidak luput. Walau ba'dal fajri. Sekalipun udah. Ya pajar. Kama lau ghobatah tas sahabi. Seperti terbenam di bawah. Ya awan. Kasipan. Tertutup. Ma'abakoi mahali sultan hi. Bersama. Tetapnya di tempat. Ya itu. Sultannya penguasaannya. Wal inti faibihi. Dan kemanfaatan dengannya. Walaya putub tida ul khutbati. Dan tidak luput. Mulainya khutbah. Bil injilai. Dengan sebab ada injilai. Kalau dia baru khutbah. Ya atau belum khutbah. Gak apa-apa. Dia baru mulain khutbah. Tapi udah injilai. Tetap. Masih boleh. Yang kagak boleh sholat. Gerhana. Ya kalau sholatnya. Itu tidak boleh kalau udah injilai. Kalau khutbahnya. Baru memulai. Dan injilai. Masih tetap dianjurkan. Lianna khutbah tahu sallallahu sallallam. Karena khutbahnya Nabi Muhammad sallallahu sallallam. Inna mekanat ba'dahu. Yaitu khutbahnya terjadi. Setelah. Setelah injilai. Itu dalam hadis. Begitu. Ada keterangan. Jadi Nabi sholat gerhana. Namun. Setelah dia khutbah. Itu udah injilai. Ya. Karena memang Nabi pernah mengerjakan seperti itu. Terkait. Tentang sholat. Ya gerhana udah selesai. Sekarang kita pindah.